Gresini, gratisan rekrut Mark Marquez untuk MotoGP2024, bukti meninggalkan Honda bukan karena faktor ekonomi. Fakta menarik terkait kepindahan pembalap Repsol Honda, Mark Marquez ke tim satelit Gresini Racing pada MotoGP2024 kembali terkuat. Adalah bocoran dari Direktur Olahraga Ducati Paolo Ciabati. Sosok Ciabati pernah mengatakan bahwa pihak Ducati sejatinya tidak terlalu ikut campur negosiasi antara Gresini dengan Mark Marquez. Namun, ia mengetahui bahwa Gresini mendapatkan Mark Marquez secara gratisan. Artinya, pembalap juara dunia MotoGP enam kali itu rela tidak dibayar hanya untuk merasakan motor Ducati Desmosedici. Seorang pembalap seperti Mark Marquez memutuskan untuk membalap secara gratis di tim satelit agar bisa bergabung dengan Ducati adalah suatu kebanggaan, kata Ciabati. Sejauh yang saya tahu, memang Gresini secara gratis mendapatkan Mark Marquez. Tapi Anda harus bertanya kepada tim Gresini atau Mark sendiri apakah dia ingin mengatakannya. Lanjutnya, Bukan faktor ekonomi Ciabati menyebut fakta Mark Marquez rela meninggalkan tim pabrikan Honda hanya untuk skuad satelit Gresini merupakan bukti ekonomi bukan jadi faktor kepindahan ini. Jadi apapun situasinya, kita berbicara tentang sesuatu yang sama sekali berbeda, di mana faktor ekonomi bukanlah yang mendorong keputusan ini, ungkap Ciabati. Dari sudut pandang ini, kita harus bangga bahwa dia menganggap Ducati sebagai motor terbaik untuk kembali kompetitif lagi dan bersenang-senang. Lanjutnya, Chassie Stoner bicara soal kepindahan Mark Marquez ke Gresini. Sementara itu, legenda MotoGP sekaligus dua kali juara dunia, Chassie Stoner, memberi pembelaan kepada Repsol Honda yang akan ditinggalkan Mark Marquez di MotoGP2024. Menurut Stoner, keterpurukan performa RC213V tak disebabkan oleh kerja kru yang buruk dan pasti ada faktor yang lebih memberatkan. Usai kesulitan selama empat tahun terakhir, Marquez memutuskan meninggalkan Repsol Honda demi menuju Ducati lewat Gresini Racing. Namun, Stoner yakin bahwa Honda Racing Corporation, dalam kurung, HRC, sudah mengerahkan segala usaha demi membuat RC213V kembali kompetitif untuk Marquez. Terlalu banyak perubahan di HRC Hal ini pun dibuktikan oleh banyaknya pergantian sosok yang memegang jabatan-jabatan penting di HRC selama dua musim terakhir. Menurut Stoner, terlalu banyak perubahan justru membuat kinerja Repsol Honda di lapangan menjadi tak maksimal, sehingga sulit pula untuk bangkit dari keterpurukan. Mudah saja duduk-duduk di luar dan berkata, tim mereka tak bekerja dengan baik. Namun, ini sejatinya bukan karena tim, ujar Stoner. Jauh dari itu, kita tak tahu seberapa besar usaha yang mereka kerahkan. Saya tahu ada beberapa pergantian jabatan di Jepang dan tampaknya ini memengaruhi tim, tambahnya. Mark Marquez gabung Gresini di MotoGP 2024, revolusi Spanyol terjadi. Mark Marquez pindah ke Gresini Racing di MotoGP 2024 membuat terjadi revolusi Spanyol di skuad MotoGP identik dengan warna biru langit itu. Yuk, kehadiran pembalap Spanyol Mark Marquez ke skuad Gresini Racing MotoGP tim musim depan bertandem dengan Alex Marquez membuat perubahan yang mencolok terjadi. Sejak Gresini, Racing berkecimpun di kelas premier era MotoGP modern empat tak dari 2002 silam, pertama kalinya diperkuat dua pembalap Spanyol sekaligut. Sejak 2002 hingga 2023, line-up pembalap MotoGP di skuad Gresini Racing belum pernah kejadian dua-duanya berasal dari Spanyol. Kalaupun pernah kejadian pembalap MotoGP sama-sama satu negara adalah di MotoGP 2022, Ana Bastianini dan Fabio Diggian Antonio, berasal dari Italia. Wajar karena skuad Gresini Racing MotoGP tim bermarkas di Italia. Nah di MotoGP 2024, Gresini Racing MotoGP tim berkekuatan dua pembalap Spanyol sekaligus, Mark Marquez dan Alex Marquez. Tak hanya itu, Gresini Racing MotoGP tim juga jadi skuad MotoGP satelit pertama yang berkekuatan pembalap kakak beradik dalam sejarah MotoGP modern empat tak. Sejak 2002 sampai 2023 belum ada skuad MotoGP satelit diperkuat pembalap kakak beradik seperti Mark Marquez dan Alex Marquez di MotoGP 2024. Inilah revolusi Spanyol yang terjadi di Gresini Racing, bukan hanya berkekuatan pembalap Spanyol di di kelas premier MotoGP. Entah apakah ada kaitan dengan gabungnya Mark Marquez ke Gresini Racing di MotoGP 2024. Daftar pembalap skuad Gresini Racing di kelas Moto2 pun 11-12 dengan kelas premier MotoGP. Daftar pembalap Moto2 skuad Gresini Racing sama-sama bermatrika dua pembalap Spanyol sekaligus. Adalah Albert Arnas dan Manuel Gonzalez menjadi andalan Gresini Racing di kelas MotoGP. Perubahan mencolok banget terjadi di skuad Gresini Racing dengan daftar pembalap MotoGP dan Moto2 sama-sama pembalap asal Spanyol. Istilah riding the wave sepertinya dipahami benar skuad Gresini Racing dengan hadirnya Mark Marquez di MotoGP 2024. Trend positif masuknya Mark Marquez membuat Gresini Racing menularkannya ke kelas Moto2 yang juga menjadi target bagi skuad yang dikomandani Natalia Padovani. Gresini Racing menjadi satu-satunya entry list di MotoGP yang berkiprah di dua kelas MotoGP dan Moto2. Sejak 2020 hanya Gresini Racing yang tampil di dua kelas berbeda, sebelumnya sempate ketiga yang juga tampil di dua kelas, MotoGP dan Moto2. Namun, sejak tag ketiga pindah haluan ke KTM pabrikan tidak lagi berlaga di kelas Moto2. Praktis, hanya Gresini Racing yang berkiprah di dua kelas sekaligus, MotoGP dan Moto2. Kira-kira perubahan mencolok banget di skuad Gresini Racing musim depan ada dampaknya ke MotoGP dan Moto2 gak nih? Sama-sama tunggu dan nantikan diajang MotoGP dan Moto2 musim depan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Uang bukan segalanya, Mark Marquez sah makin dekat ke Gresini menurut Jorge Lorenzo tinggal menghitung hari. Pembalap Repsol Honda, Mark Marquez, masih menyimpan rahasianya, tetapi mantan rekan setimnya di Honda, Jorge Lorenzo, menganggap langkah Marquez ke Gresini Ducati sudah selesai. Sekarang bekerja untuk DAZN, Lorenzo, seperti media MotoGP lainnya, tidak bisa mendapatkan jawaban langsung dari Marquez atas rumor yang berkembang. Marquez dikabarkan akan keluar dari kesepakatan besarnya dengan Honda setahun lebih awal untuk bergabung dengan saudaranya, Alex Marquez di Gresini pada MotoGP 2024. Seri balap MotoGP Jepang 2023 yang akan berlangsung 29 September 1 Oktober atau akhir pekan ini di sirkuit Motegi milik Honda, dipandang sebagai momen penting dalam negosiasi masa depan pemilik nomor tanda pagar 93 itu. Tetapi, juara dunia MotoGP tiga kali Lorenzo sekarang melihat langkah mengejutkan itu sudah selesai yang berarti pembicaraan lebih lanjut antara Marquez dan HRC akan membahas mengenai perpisahan. Ya, gagasan ini, Marquez meninggalkan Honda untuk bergabung dengan Gresini Ducati, semakin besar di kepala saya, kata Lorenzo pada acara MotoGP guru dilansir dari crash. Saya pikir itu sudah selesai, Mark tidak terlalu peduli dengan uang, dia hanya ingin kembali kompetitif pada 2024 dan kemudian benar-benar terbuka untuk memilih dari banyak opsi kompetitif untuk 2025, tutur Lorenzo. Saat Gresini menggunakan mesin Ducati berusia satu tahun atau mesin tahun sebelumnya memiliki satu-satunya sisa kursi kosong MotoGP untuk musim depan, semua tim pabrikan memiliki setidaknya satu kursi kosong pada 2025. Akhir pekan lalu di India, Direktur Olahraga Ducati Paolo Ciabati mengakui bahwa sepertinya Gresini memiliki peluang ini dan mereka menunggu keputusan Marquez. Kini sudah hampir 700 hari sejak kemenangan Marquez yang ke-59 dan terbaru di MotoGP, di sirkuit Misano pada 2021. Marquez sebelumnya mengatakan bahwa keputusan tentang masa depannya akan segera ditentukan di rumah bos besar Honda pada MotoGP Jepang 2023. Namun kini menjelang bergulirnya balapan MotoGP Jepang 2023, Marquez tak ingin diganggu tentang segala hal yang berkaitan dengan masa depannya. Saya tidak akan mengkomunikasikan pilihan saya tentang masa depan, di Motegi, ucap Marquez dikutip dari padok GP. Di sana saya akan memikirkan 100% untuk fokus pada lintasan, kata Marquez. Sirkuit Motegi akan menjadi saksi Marquez mengonfirmasi rencananya untuk 2024. Sebelumnya isu selama berminggu-minggu ketidakpastian mengenai apakah ia akan menyelesaikan kontraknya dengan Honda atau beralih secara sensasional ke Gresini Ducati terus beredar. Untuk saat ini, dia tidak memberikan petunjuk, akhir pekan yang penting di Motegi, dalam banyak aspek. Tetapi ya, ini adalah sirkuit kandang Honda, jadi akan ada tekanan di sana, aku Marquez. Bos besar akan datang, jadi kami akan berusaha melakukan yang terbaik di track balap. Spekulasi hijrahnya Marquez ke Gresini terus menguat setelah seri MotoGP India 2023 pekan lalu, karena ucapan dari bos Gresini, Michele Masini. Direktur olahraga Gresini Racing tersebut memberikan sinyal ketertarikan tim milik Fausto Gresini tersebut terhadap sang juara dunia delapan kali itu, dengan segala kode, yang ia lemparkan. Kami bertujuan untuk merekrut pembalap terkuat, kata Masini kepada Sky Sport Italia. Tujuan dari semua direktur olahraga dan manajer tim adalah untuk mengincar pembalap dengan performa terbaik dari berbagai pilihan. Tambahnya, perkataan itu semakin menyiratkan keinginan Gresini terhadap Marquez, sebagaimana yang dinyatakan oleh porting direktur Ducati, Paolo Ciabati. Ciabati sebelumnya menuturkan bahwa Gresini tinggal menunggu keputusan Marquez. Kelihatannya Gresini punya peluang untuk mendapatkannya, dan mereka sedang menunggu keputusan Marquez, kata Ciabati. Terima kasih telah menonton!